Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita akan melanjutkan materi firewall policy sebelumnya kita telah melakukan konfigurasi dengan tombol lagi ini yaitu user internal user internal ini adalah windows windows 7 kita sudah melakukan konfigurasi di vertigate yaitu membuat firewall object yaitu user 1 dengan IP 10.0.1 user 1 ini bisa akses ke internet dan juga bisa akses ke webserver kemudian kita akan menambahkan lagi kita sudah install ubuntu client dengan IP 10.0.1.2 kita juga akan memasang konfigurasi di vertigate yaitu ubuntu client kita namakan jadi user 2 user 2 user 2 kita bisa goal nya adalah untuk bisa akses ke internet dan bisa akses ke webserver baiklah kita akan mencoba konfigurasi yaitu kita akan create policy lagi yaitu kita akan create user 2 port 2 ke internet dan user 2 ke web server seperti kita ketahui bahwa incoming interface adalah port 2 kemudian outgoing interface adalah port 1 user 2 dengan IP 10.0.1.2 destinasi nya all schedule nya always service nya all hmp, dns, http, http, https dan msf not enable oke mari kita coba kita coba masuk dengan user 2 user 2 admin kemudian kita membuat file object kita bisa membuat role dari sini juga misalkan kita dari sini kita klik dari lan ke internet kita create kita ingin ini di bawah user 1 ini di bawah user 1 kita bisa klik kanan kemudian klik kanan kemudian insert empty policy kita klik below oke kita edit kemudian kita isikan user 2 to internet kita create source address nya new user 2 kemudian destination all menuju ke internet schedule always service all kita ganti menjadi all icmp eee 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 kenis tolong lagi eee eee klik HHHHH service nya kita ubah gmp a dp eee o dms kemudian kita pilih kemudian kita juga bikin policy di run ke DMZ sama kita bisa klik kanan atau kita juga bisa copy kemudian paste kemudian kita bisa edit kita edit dulu user to web server kita edit kita hapus sesuai dengan kondisinya sama destination to web server skin.louis kita akan test ini adalah ubuntu ini adalah ubuntu kita tes ke internet kita ases ke internet .com kita tes kemudian kita coba tes ke DMZ salah 10 101 oke kita coba tes oke terbuka kita coba tes terus kita coba cek trafiknya ini ada trafik yang dari user2 kita tes so matching log untuk ngecek lognya ini tadi kita tes ke youtube ke youtube bisa akses kemudian kita kita mau coba lagi misalkan dari sini juga kita bisa untuk 4040 view so in 40view kita bisa lihat juga di 40view ip ini membuntu dia kemana ya ini ada datanya kemudian kita juga bisa ngetes di bisa ngecek di lan ke DMZ user2 ke web server kita bisa akses kita bisa cek lognya dia 10 ip 10.0.1.2 diakses ke ip 10.0.1.2 demikian 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 yang bisa disampaikan kita telah mengkonfigurasi ubuntu klien bisa akses ke internet dan web server terima kasih semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh diambil terima